Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Gacau Mujib Terima kasih sudah gak klik video ini Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Serta nyalakan loncengnya guys Gimana kabar teman-teman semua Semoga senang tiasa dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala merabah yang malapetaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin Alhamdulillah Oke guys update terbaru di Indonesia ini Tanggal 23 Kemarin itu sempat tembus 15.000 positif Covid-19 Dan mari kita doakan Semoga Covid-19 ini menurun ya teman-teman Mungkin karena ya Habis lebaran kemarin Langsung meluncak Karena memang ya sebenarnya sudah ada larangan Untuk mudik Tapi banyak sekali yang mudik seperti itu Yang ditakutkan adalah ya ketika mudik itu Ketika kita berjumpa dengan keluarga kita Ya mungkin selama 2 minggu ataupun 1 minggu Belum ada reaksi apa-apa Tapi setelah kita balik ke tempat kita kerja Ataupun balik ke kota Dan alhasil di kampung kita sudah terjangkit Dan ya Allah Semoga keluarga kita dan kita semua ini dijauhkan daripada Covid-19 Semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT Mari kita berbanyak membaca Al-Quran Terutama surah Yasin Dan juga berbanyak membaca amalan yaitu ayat kursi Oke langsung saja guys disini ada sebuah regresan daripada teman-teman sekalian Pekat betul Tengok kali ini nurse Oke perawat ya KKM siap guna bahasa Jawa Oke Dan ya video kemarin juga kita sudah membahas tentang orang Malaysia yang nyanyi bahasa Jawa Dan ada orang India juga yang pakai bahasa Jawa Pinter bahasa Jawa Fase bahasa Jawa seperti itu Dan disini ada nurse KKM siap guna bahasa Jawa Jadi ya mungkin kayak siaran gitu guys Nah pesanan KKM versi bahasa Jawa Pejabat Kesehatan Batu Pahat Johor Oke langsung saja guys Saya sudah penasaran nih gimana bahasa Jawa daripada petugas kesehatan Batu Pahat Johor Let's go kita play videonya Oke ini dari channel harian semasa Langsung saja bantu di subscribe Di support guys Oke Di sini ya memang hampir ya Kayak di Jawa Tengah ya teman-teman bahasanya Jadi halus juga ya Dan ya persis sih Jadi kalau kita melihat di Solo itu pinggiran-pinggiran Solo Bahasanya juga seperti ini guys Semarangan juga bahasanya juga seperti ini Ya kurang lebih sama lah Terbukti selamat dan aman Halus ya bahasanya Masya Allah Oke 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 Mantap Betul Kebanyakan ya teman-teman Aduh busing saya juga Istilahnya banyak sekali hoax-hoax Yang beredar ketika selesai vaksin Ada yang mengatakan ditempel koin Kayak magnet lah Ini vaksin apa magnet lah Setelah saya coba Saya itu setelah vaksin ya kan Terus saya coba disini Saya tempelkan guys Di sebelah kanan Dan tidak di vaksin Itu aja nempel koinnya Mau saya gini-giniin juga gak bakalan turun Aduh sedangkan yang di vaksin itu Yang sebelah kiri teman-teman So itu sangat-sangat Tidak bertanggung jawab Sampai dibahasa jawabkan ya Ya mungkin di batu pahat Johor ini Memang banyak keluarga-keluarga daripada Jawa Seperti itu keturunan-keturunan Jawa Sehingga disini juga dilakukan Siaran seperti ini Menggunakan bahasa Jawa Mungkin lebih masuk Mungkin lebih paham Seperti itu Terutama sasarannya adalah lansia Ya memang seperti itu Kalau lansia itu kebanyakan juga Tidak paham dengan bahasa Melayu Ataupun ya bahasa Indonesia Banyak kalau di kampung-kampung Seperti itu guys Mungkin disini juga Yang lansia-lansia itu Kurang paham Kalau siarannya itu Menggunakan bahasa Melayu Ataupun bahasa daerahnya Nah disini dikhususkan Untuk bahasa Jawa Wow Oke Ini bahasa Jawanya halus teman-teman So Penasaran saya Coba kita ulang lagi guys Disini Jadi Ayo Wespodo vaksin Apa urung Oke Saya kurang jelas juga Karena suaranya kecil Wespodo vaksin Urung Nyapo Tapi ini agak campuran Campur bahasa Jawa Timur Bahasa Jawa Timur Bahasa Jawa Timur Nah Yapo Biasanya Surabayanan Seperti itu guys Tapi di Solo Juga ada Cuman jarang sekali Saya mendengarnya Seperti itu Iya betul Saya ini sudah divaksin Dan aman guys Aman Aman terkendali ya Jangan sampai mendengarkan hoax Hoax ya Karena Ya kebanyakan hoax itu Nggak benar guys Banyak sekali di kampung-kampung Disini juga Banyak Hoax yang beredar Terutama tentang Habis vaksin Mati Ya kalau sudah Waktunya meninggal Insya Allah meninggal Ya Meskipun Ya kita sudah Mengumpet ya Istilahnya Deli Ngandi-ngandi pun Yowes Raiso Mati Mati Atau Ya kan Dan lain sebagainya Itu Nanti bisa Di cek di my Sejahtera ini Oke disini ada Salah satu video lagi guys Yaitu video Tentang Jangan ketegak Viral Pesanan KKM Logat Kedah Perak Melaka Oke Saya penasaran sekali guys Ini mungkin kompilasi ya Antara Logat Kedah Perak Melaka Saya penasaran Kalau tadi kan Bahasa Jawa Yang ada di Malaysia Saya pengen dengar Tentang Logat Kedah Perak Melaka ini Saya juga penasaran gitu Jadi langsung saja Kita simak guys Oke kompilasi Pesanan KKM Oke Jabatan Perak Melaka Logat Kedah Perak Melaka Oke Masih sama Dari channel Hadan Semasa guys Lentak bawah hidung Kalau kita Keluapin mana-mana Atau sentuh Benda ke Cepat-cepat Cuci tangan Dengan air Dan sabun Atau bawa Sekali hand sanitizer tu Buh lah Dalam beg kah Poket kah Delzik ada Sedia Jangan duk salam lah Tak boleh Tak boleh Masa-masa ni Janganlah duk sabut Bedek kah Kenuri kah Tahle kah Tok sah duk buat lagu ni nah Stop sat Sekarang kita duk gagah Perumah orang pula Time-time macam ni Tok sah duk ajak orang main rumah Katanya habak Gunalah telepon kah Facebook kah Live stream Ikut pandai hampa lah Kalau nak beli barang Waktu macam ni Bagus Order online je Mereka hantar terus Barang hampa Sampai Depan pintu rumah Ok Siapa-siapa yang kami Dah bagi gelang Janganlah ketegak Nak keluar Sebab Kelaku kita tu Akan menyebabkan Penyakit Kepada orang lain Betul Ok Kedah eh Jaisan semua Jangan duk pandai-pandai Minum ayak nyok lah Rambu sengkeh lah Benda pelik-pelik lah Kerajaan tengah duk promote vaksin Jangan ralik Daftar vaksin Sebab vaksin Salah satu orang pihak kita Untuk mengelak Jangan kita Covid-19 Tok sah tu tengah Cakap mati merapu Tanya pakar Untuk sumber yang betul Betul Kian terima kasih Ok Oh ini Agak-agak susah juga ya Logat perak ini Saya fahamnya Agak susah Kalau kedah Ok masih Sebab Memang Bahasa dia Sedap Kalau kita dengar Macam tu kan Hampir samalah Kedah Kita Dengarkan yang Perak ni Penyakit ni Penyakit ni Mudah Kenapa penyakit Penyakit Tapi Tapi Ia amat Bahaya Ia amat Bisa Kalau udah Nidapnya Duduklah Roma Duduk Roma Kemari Tak tentu Hala Usah Biot Berben Keluar 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 K Kalau udah Tak Habis Apa Limpak Ok Kalau udah Penting Berben Sopin Jangan Lupa Pakar Ok Basuh tangan Basuh tangan Masih Umurkan Dengan Sabun Kalau ada Hentertizer Tu Ha Pakar Lagi Elok Awak udah Pertahan Kalau Komabius Juga Tak Tahu Lagi Nak Ngaborkan Lalu Komab Nak Mayorkan Pound Or Kojakan Berben Ok Bahasanya Korang Faham Saya Ha Dilarang Tak Mereka Sakit Baru Ada Pilih Lekom Mana Komen Nak Diam Hospital Nak Diam Juga Mereka Silap Gayanya Kebawah Bum Bum Wey Ha Jangan Diko Jangan Oke Jadi Di Logat Perak Ini Saya Kurang Begitu Jelas Untuk Bahasanya Tapi Sedikit Mengerti Seperti Itu Dan Mungkin Memang Karena Belum Pernah Mendengar Logat Perak Dan Bahasa Perak Ini Mungkin Cuma Coba Kita Sebentar Ya Oke Benda Ini Tidak Nampak Seperti Itu Itu Apa Artinya Saya Tak Faham Ya Mungkin Beda Lagilah Oke Kita Akan Lanjut Ke Melaka Melaka Mana Melaka Oke Ini Dah Selesai Melaka Let's go Pantuk SOP Daftar Vaksin Yang Dah Kena Panggil Nama Dah Apa Tunggu Lagi Pergilah Ambil Vaksin Kita Itiar Ajalah Doa Moga Segala Wabat Ini Akan Berakhir Rindu Now Nak Sembang Dekat Makan Dulu Ingat Kita Bukanlah Kain Yang Muda Ditatat Bukanlah Tapu Yang Jatuh Lalu Hancur Siapa Kita Ni Kita Orang Melaka Kita Orang Melaka Melaka Pesanan Ini Dibuat oleh Cikgu Amir Johan Pidatuk Kenegaraan Negeri Melaka 2021 Pertama Jabatan Penarangan Negeri Melaka Ok Assalamualaikum Orang Melaka Apa Khabar Semua Sihah Ok Ok Untuk Melaka Ni Macam Biasa Dia Kan Coba Jadi Bahasa Memang Melayu Biasalah Tapi Logak Dia Macam Coba Kita Tirukan Kita Orang Melaka Negeri Melaka Ok Memang Pendek Yang Melaka Ini Coba Kita Ulang Dari Sini Apa Tunggu Lagi Apa Tunggu Lagi Apa Tunggu Lagi Pergilah Mbib Eksin Ok Nak Sembang Dekat Macam Dulu Mungkin Macam Itulah Ok Itulah Video Yang Berkenaan Dengan Logak Yang Pertama Jawa Yang Ada Di Malaysia Dan Ada Logak Kedah Perak Melaka Dan Memang Seru Guys Ya Pokoknya Buat Teman Semua Kalau Pemerintah Ataupun Kerajaan Sudah Menyarankan Untuk Vaksin Dan Vaksin Itu Gratis Langsung Saja Menuju Ketempat Vaksin Daftar Di Mai Sejahtera Ataupun Tempat Tempat Yang Sudah Di Infokan Oleh Kerajaan Sepert Seperti Karena Setelah Vaksin Enak Badan Memang Setelah Vaksin Ada Efeknya Mungkin Satu Hari Dua Hari Tapi Tergantung Daripada Badan Badan Kita Sendiri Kalau Saya Setelah Vaksin Itu Dua Hari Badan Kayak Tak Enak Macam Panas Tapi Tak Panas Jadi Macam Meriang Kalau Kita Sebut Meriang Macam Memang Itu Je Efek Dia Lepas Kita Macam Lemas Tak Nak Buah Apa-apa Macam Itu Tapi InsyaAllah Okey Sekarang Okey Dan Jangan Pernah Takut Untuk Vaksin Sebab Vaksin Itu Akan InsyaAllah Mengurangi Gejala Yang Ada Ketika Kita Terdampak Terpapar Daripada Janggitan Covid-19 Macam Itulah Cukup Sekian Sajalah Video Kali Ini Semoga Kawan Suka Jangan Lupa Untuk Like Share Comment Subscribe Channel Saya Tau Jangan Tinggalkan Je Maksudnya Jangan Tengok Lepas Tenggalkan Subscribe Button Subscribe Ni Kena Apa Nama Ya Kena Klik Lepas Nyalakan Lonceng Ketika Saya Upload Video Baru Kan Kawan Kawan Dapat Video Terbaru Daripada Saya Kawan Kawan Boleh Tengok Lepas Tu Komen Terima Kasih Kawan Semua Semoga Diselamatkan Semua Daripada Covid-19 Dan Semoga Kita Semua Dalam Dengan Allah Bahagia Di dunia Dan Juga Akhirat Amin Amin Ya Rabbal Alamin Saya Bapak Bila ada Salah Kata Mohon Dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh